Tiga bulan yang lalu, saya itu bukan siapa-siapa, Bapak Ibu sekalian. Saya masih dikatain pelonga-pelongo, dikatain samsul, dikatain takut debat. Pidato Gibran, tiga bulan lalu, saya bukan siapa-siapa, dikatain pelonga-pelongo dan samsul. Cawapres nomor urut dua, Gibran Raka Buming Raka menceritakan semasa dirinya belum menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Gibran menyebut, sebelum menjadi Cawapres Prabowo, dirinya belum menjadi siapa-siapa. Dia juga menceritakan momen saat masih diejek-ejek ketika telah menjadi Cawapres Prabowo. Namun, Gibran mengungkapkan dirinya sudah berubah saat ini berkat dukungan dan yang diberikan kepadanya dari masyarakat. Lalu, Putra Sulung Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, berterima kasih kepada Prabowo karena sudah memilihnya menjadi pendampingnya dalam Pilpres 2024. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Bapak-Ibu, tapi saya tidak bisa menghadiri. Saya terima kasih sekali dan mohon maaf sebelumnya. Saya juga terima kasih untuk Bapak-Ibu semua yang sudah berkeringat, yang sudah mungkin berdarah-darah, yang sudah menghabiskan waktunya untuk melakukan konsolidasi kampanye. Saya terima kasih sekali. Tiga bulan yang lalu, saya itu bukan siapa-siapa Bapak-Ibu sekalian. Saya masih dikatain pelonga-pelongu, dikatain samsul, dikatain takut debat, tapi yang jelas ini berkat dukungan, doa Bapak-Ibu semua, saya dan Pak Prabowo sekarang sudah ada di sini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Prabowo yang sudah memberikan ruang untuk anak-anak muda seperti saya. memberikan ruang untuk anak-anak muda, memberikan ruang bagi kami menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia emas. ini luar biasa sekali Pak Prabowo sebagai teladan senior yang selalu memberikan guidance untuk kami anak-anak muda. Dan sekali lagi, kami tidak mengira angka dari quick count setinggi ini. ini saya yakin ini angka-angka yang tinggi ini karena anak-anak muda semua. Anak-anak muda yang ingin menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia emas. Sekali lagi, ke depan kami ingin melibatkan lebih banyak lagi anak-anak muda menyiapkan generasi-generasi emas untuk menuju Indonesia emas. Sekali lagi, Bapak-Ibu, terima kasih, terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang salah dari kami. Saya juga secara pribadi ingin segera soan ke Paslon nomor satu, Paslon Paslon nomor tiga. Karena sekali lagi, Bapak-Ibu, kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara. Sekali lagi, Bapak-Ibu, Jangan Jumawa, tidak perlu membuli, menjelek-jelekan pasangan lain ataupun pendukung dari Paslon satu dan tiga. Kita semua bersaudara. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.